Pemirsa korban tewas akibat ledakan bubuk mesiu di desa Karangbendo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar bertambah menjadi 4 orang. Sementara itu 8 orang terluka termasuk seorang bayi. 25 rusak, 25 rumah rusak maksud kami, dan sebagian besar warga harus mengungsi karena rumahnya tak bisa ditinggali untuk sementara. Warga yang menjadi korban ledakan bubuk mesiu di desa Karangbendo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagian memilih mengungsi. Mereka mengungsi ke rumah kerabat sambil membawa barang-barang ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Warga mengungsi karena kondisi rumahnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi rumah tidak memungkinkan untuk ditempati, apalagi jika turun hujan. Total 25 rumah rusak akibat ledakan ini. Sementara itu korban tewas bertambah menjadi 4 orang. Seluruh korban sudah teridentifikasi, yakni pemilik rumah Darman, 65 tahun, dan kedua anaknya Arifin Widodo, serta wawan keponakan pemilik rumah. Untuk korban luka-luka saat ini ada 8 orang, hanya 3-1 yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kita datakan ada kurang lebih sekitar 25 rumah, kemudian korban luka itu ada 8. Tadi malam semuanya sudah dilakukan pengobatan awal dan sudah kembali hanya satu yang masih bertahan karena rumahnya merupakan rumah yang berada persis di depan pusat indahkan itu sehingga masih mengungsi. Tapi kalau yang lainnya masih bertahan di rumahnya masing-masing. Kemudian apabila nanti tim uji bom sudah selesai melakukan sterilisasi dan dinyatakan aman, tahapan selanjutnya akan kita lakukan merisau secara korensi. Pia Jihandang Polda Jawa Timur menyucuri lokasi kejadian untuk menentukan penyebab badakan ini. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Ritwan melaporkan. Terima kasih telah menonton!